Hey guys, jadi di video kali ini aku bakal bikin makeup look yang ini, namanya itu Lovely Bobo Jadi aku disini gak cuma mikir tutorial makeup look ini, tapi aku juga bikin tips and tricks Jadi aku memberi tips and tricks buat kalian yang suka makeup art, gimana caranya buat bikin makeup art yang rapi, terus bagus, dan gak ngasal-ngasalan gitu So, without further ado, let's go on to the video Oke, so first Kita start sama eyeshadow-nya dulu, untuk eyeshadow aku seringnya tuh pake 2 palette ini Yang satu tuh ABH Norbina, yang satunya ini tuh Take Me To Brazil dari BH Cosmetics Lalu untuk look ini itu aku maunya eyeshadow warna pink Bakal bikin cut crease Caranya itu kita pake brush yang ini Aku ambil warna yang paling muda Setelah itu kita langsung pake yang agak lebih tua gitu warnanya Sekarang aku mau pake yang ini Yang bawahnya ini kalian gak usah warnain ya guys, karena kita mau bikin cut crease Lalu kita ambil darker shade lagi Warnanya lebih gelap dari yang pink aku tadi diambil Yaitu yang ini Terus aku mau pake yang ujungnya lancip Ini gak terlalu lancip sih, cuman kalian bisa ambil yang lebih lancip dari ini Cuman aku gak mau pake yang ini Aku mau pake ini Next aku bakal kasih eyeshadow warna merah Karena aku kehabisan cotton bud Pake cotton biasa Terus aku lipat kayak gini guys Buat ngehapus sisa-sisa yang ada di bawah ini Yang kena eyeshadow-nya Mari kita cut Aku pake concealer Ya, concealernya hilang Oke guys, aku concealer pake yang baby brown punya Aku pake kuas yang ini Model yang begini Udah jadi Ini udah aku cut Jadi kalo kalian mau ngecut crease Jadi kalo misalnya kalian mau ngecut crease kalian itu Kalian wajib banget buat setengah buka mata gitu Kayak setengah liat ke bawah Cuma jangan terlalu liat Gimana sih ngomongnya Kayak gini Cuma jangan terlalu gini Tadi ke gini Nah, jadi kalian bisa liat Dimana kalian harus ngecut Oke Saatnya pake kuas yang ini Ini kotor sih menernya Ujungnya lancip Kalian giniin Mau kasih warna yang aku kasih conceal itu gold Tinggal aku pake tangan Ini Kalian bisa liat Terus ditaruh di crease Terus kalian bisa pake kuas yang ini Buat rapiin Taraaa, jadi Aku tinggal pake eyeliner Kalian bisa pake eyeliner merk apapun Lalu tinggal kerjain yang sebelah kiri Udah jadi Terus tinggal tambahin eyeshadow di bawah sini Terus kita pakein eyeshadow yang ungu ini Di sebelah sini Taraaa Jadi kali ini aku akan beralih ke makeup artnya Aku bakal bahas tentang tips and tricks On how you do your makeup art Supaya bagus Dan Menerapi Untuk kuas aku baru punya dua ini First Pake blush on dulu Lalu onnya pake eyeshadow 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 aja Ini dia kuasnya Buat blush on Mari kita Usapkan Oke kita mulai makeup artnya Face paint yang sering aku pake itu Merk Nazaru Tips pertama dari aku tuh Cara megang brushnya Jadi kalo misalnya kalian mau nggambar itu Harus ada tumpuannya Biar gak goyang-goyang gitu Kalo misalnya mau nggambar Oke kita mulai Kalian bisa hapus pake Micellar water Jangan pake cleansing balm Atau cleansing oil Terus kita pakein Eyeshadow Warna Pink Campur sama merah Pake jari kelingking kalian Biar warnanya tuh lebih nyala Terus belan pake brush kalian Jadi kalo misalnya kalian gak mau putih Sepertinya kalo lo keliatan kayak gini Yang aku kasih Di tengah-tengah ini Kalian bisa keringin brush kalian ini Pake tisu atau cotton Sampai airnya itu gak ada Cuman face paintnya masih ada sisa dikit-dikit Bakal kayak gitu seterusnya Jadi aku bakal cepetin video yang ini Terus ini aku kasih eyeshadow yang Yang ungu sama yang pink Di area sebelah sini Sampai jumpa 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 Oke yang kanan udah selesai Sekarang aku bakal kerjain Yang sebelah kiri Intinya itu tinggal bersabar untuk gambar setiap gambaran ini kalau bisa, jadilah orang yang perfeksionis gitu oke udah selesai guys jadi ini final resultnya dari makeup look aku sebelumnya ini aku udah pake lip tint dari 3CE terus aku tambahin lip gloss jadinya kayak gini terus kalian bisa tambahin eyelashes atau kalian bisa pake contact lens cuma aku disini pake eyelashes sama contact lens karena pertama aku gak bisa pake contact lens karena mata aku iritasi, udah sering iritasi terus aku gak pake eyelash soalnya lagi mahus jadi gini aja so i hope you guys like it jangan lupa buat subscribe kalau misalnya emang kalian suka dengan konten yang aku buat terus kalian bisa like juga terus jangan lupa buat follow my instagram at iren swnd disitu aku ada buat banyak banget makeup art look kalian bisa check out dan thank you guys for watching goodbye see you soon on my next video bye bye